oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesuai dengan janji saya disini saya akan membagikan tutorial cara melewati verifikasi gmail di hp wiko wiko sunny 2 plus bagi kalian yang mengalami permasalahan yang sama seperti yang dialami hp wiko ini tonton terus video ini sampai selesai bagaimana caranya dan seperti apa nanti tutorialnya sebelum kita lanjut ke caranya seperti biasa teman teman bagi kalian yang suka dengan video video saya di video video msd show bisa di like di share atau di subscribe dan bagi kalian yang sudah tahu dengan cara ini di skip juga tidak apa apa dan bagi teman teman yang belum tahu tonton video ini sampai selesai kita masukkan dulu baterainya seperti biasa kita masukkan ini kita hidupkan dulu oke disini sudah sudah hidup hp nya kita langsung mulai saja ini seperti contoh verifikasi gmailnya seperti apa ini teman teman saya mau ke ini pertama-tama kalian sambungkan saja terlebih dahulu ke wifi ini biar nanti bisa meriksa apa ini apa hp nya itu terverifikasi gmail apa gimana nah ini teman teman ini seperti ini terverifikasi gmail ini harus terus perangkat ini disetel ulang ini tulisannya ini perangkat ini perangkat ini disetel ulang untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelum sebelumnya disinkron pada perangkat ini teman teman jadi kita harus memasukkan email yang pertama kali disinkronkan ke Android ini karena disini saya tidak tahu tidak tahu apa itu gmailnya yang ada disini jadi kita ke caranya seperti apa oke kita langsung ke laptop oke kita matikan dulu ini saya punya aplikasi wiko ini saya download kemarin bagi kalian yang ingin mendownloadnya silahkan nanti saya sertakan di link linknya di deskripsi di bawah oke karena ini sudah dibuka aplikasinya kita colokkan ini kabel data siapkan kabel data seperti ini kita colokkan ke HP wikonya kalau sudah kita langsung tekan ini tekan download ini kita masukkan dulu baterainya kemudian kita tekan download yang ada disini ini panah ke bawah kita tekan nah kalau muncul seperti ini kalian cabut lagi tapi tetap dicolokkan seperti ini terus kemudian kalian pasang lagi tunggu sampai prosesnya ini sudah 1% sampai prosesnya 100% ini nanti kalau sudah sampai 100% HP wikonya itu langsung merestat sendiri oke kita tunggu sampai prosesnya selesai bye selamat menikmati 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 oke teman teman ini sudah 100% prosesnya sudah 100% selamat menikmati nah nanti sampai2 matanya sampai kita selamat menikmati saya pakai saya pakai melampau sekitar Gimana hasilnya, ini tonton terus Ini sudah berhasil Kayaknya sudah berhasil teman-teman Oke, kita tunggu Kalau seperti ini, kita cabut aja Baterainya Kemudian kita hidupkan lagi Usahakan baterainya 60% atau Berapa persen Jangan sampai di bawah 30% Takut nanti mati Prosesnya gagal Bisa bermasalah ke HPnya Ini sudah mulai proses Kita ubah dulu bahasanya Karena kita ada di Indonesia Jadi kita pilih yang Indonesia Oke, kita langsung mulai Lewati Siapkan sebagai baru Jangan gunakan jaringan untuk penyiapan Lanjutkan Ini sudah bisa berikutnya 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 Kasih nama perangkat Jangan kasih pola dulu Jangan sekarang Oke, tetap lewati Siapkan nanti Siapkan nanti saja Oke Centang Escape Skip 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 for now Don't eat later Dan HPnya sudah normal kembali Oke, mungkin Sampai disini video kali ini Semoga video ini Bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa Di like Di subscribe Dan di share ke yang lain Supaya Kalian tahu Di video ini Teman-teman kalian juga tahu Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Tentang Android Terakhir dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah